Empat Fakta Chandrika Cika, Wanita Yang Dikabarkan Jadi Kekasih Baru Tarik Halilintar Hubungan asmara adik atas halilintar yakni Tarik Halilintar, seakan tak lepas dari sorotan dan perbincangan publik. Setelah sebelumnya sempat dikabarkan dekat dengan artis cantik Amanda Kesa, baru-baru ini, Tarik dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan seorang wanita cantik bernama Chandrika Cika. Kabar tersebut berhambung setelah momen kebersamaan mereka berdua kerap terlihat di media sosial. Dugaan netizen tentang hubungan mereka semakin diperkuat, lantaran Atta sempat membeberkan perihalas merasa adik melalui kanal Youtubenya. Belum lagi, Tarik sebelumnya juga sempat kedapatan double date dengan Azriel Hermansyah. Seperti yang terlihat dalam salah satu unggahan Azriel Hermansyah beberapa waktu lalu, tampak Azriel didampingi kekasihnya Sarah Menzel. Sementara Tarik juga hadir bersama Chandrika Cika. Mereka terlihat sama-sama menghabiskan waktu untuk berlibur gadufan. Sejak kabar tersebut ramai, sosok Chandrika Cika semakin mengundang rasa penasaran publik. Berikut beberapa fakta tentang Chandrika Cika, wanita yang dikabarkan menjadi kekasih baru Tarik Halilintar yang dirangkum dari berbagai sumber. Bagi pengguna TikTok, nama Chandrika Cika mungkin tidak asing. Pasalnya pemilik nama asli Chandrika Sari Jusman ini merupakan seorang seleb TikTok. Namanya dikenal luas, usai videonya melakukan joget dengan lagu Papi Chulo viral di media sosial. Selain karena keluasannya, wajahnya yang cantik membuat ia banyak disukai. Sejak saat itu, ia banyak mendapat tawaran di dunia entertainment. Dan wajahnya mulai kerap warawiri di layar kaca. Ia juga semakin aktif membagikan video di platform yang telah membesarkan namanya. Tak hanya itu saja, sejak viral ia pun semakin banjir followers. Diketahui kini TikToknya telah diikuti lebih 8,5 juta, sementara akun Instagramnya sudah diikuti lebih 1,9 juta. Diketahui pula bahwa wanita yang kerap disapa dengan Cika ini ternyata masih muda. Ia baru saja tamat SMA dan sekarang berusia 18 tahun. Meski masih terbilang muda, ia sudah mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah dalam jumlah yang tak sedikit. Berkat ketenarannya kini, ia juga kerap mendapat tawaran endorse. Jika dilihat dari Instagramnya, wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Dimas Ahmad ini juga merupakan sosok yang gemar berolahraga. Selain itu, ia juga memiliki hobi traveling. Berbagai desinasi wisata tampak telah ia kunjungi. Jangan lupa klik tombol like, share video ini, dan subscribe Selep Viral. Sampai jumpa di kabar seputar selebriti tanah air lainnya. See you!